Halo teman-teman, Julkriwil TV dimanapun berada, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ketika menonton video ini. Di video ini, kali ini aku akan memberikan tutorial khusus pemula bagaimana cara mengaktifkan Active Track di DJI Mini 3 Pro. Sekalian, bagaimana caranya untuk melakukan update home point ketika kita melaksanakan Active Track. Karena kalau kita aktifnya jalan, posisi dari tadi take off sampai nanti mendarat kan pastinya di tempat yang berbeda, kecuali kita kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, seperti itu ya. Ini DJI Mini 3 Pro-nya sudah terbang, langsung saja untuk mengaktifkan Active Track itu bisa di tiga mode. Mulai dari yang C atau Sine, kemudian Normal ataupun Spot. Karena di tiga mode itu yang biasanya terutama di mode Sport itu kalau kita menggunakan khusus biasa itu obstacle avoidance-nya kan tidak berjalan. Tetapi kalau untuk penggunaan Active Track, meskipun pada posisi Sport itu obstacle avoidance-nya akan kembali menyala. Tetap diingat ya, DJI Mini 3 Pro ini hanya ada, apa maksudnya, sensor obstacle avoidance-nya itu tidak 360. Samping kiri dan kanan itu tidak ada. Tidak seperti Mini 4 Pro atau R3 atau Mavic 3 yang lain. Seperti itu. Langsung saja kita mulai ya. Cara mengaktifkannya gampang banget ya, Active Track itu. Langsung saja kita drag objek yang akan kita mengikuti. Kali ini saya, langsung saja kita selek begini. Yes. Akan keluar tanda seperti ini, kita skip saja. Di situ ada pilihan, kita tutup. Ada Active Track, ada Spotlight, ada POI. Point of Interest, kita aktifkan Active Track ya. Nah, di sini. Manual ya. Ini kita langsung saja klik go. Das. Nah, dia akan langsung. Oh, sorry belum jalan. Sepertinya. Ya. Kita aktifkan lagi. Yes. Begini, go. Ya, dia akan mengatur jarak secukupnya untuk bisa mengikuti kita. Nah, ketika saya maju. Nah, seperti ini. Dia akan mundur. Drone-nya ya. Seperti itu. Ingat ya, tadi aku berada di tempat sana. Dan sekarang aku akan mundur terus. Aku akan mundur terus. Tetap diingat ya, DJI Mini 3 Pro ini tidak memiliki sensor samping. Artinya, tidak 360 seperti adik-adiknya di Mini 4 Pro atau yang lain seri R3 atau Mavic 3 sekalian. Ya, seperti itu. Dia akan terus mengikuti. Ingat ya, tadi kan posisi aku memulai atau home point awalnya itu tidak sama. Aku lihat di monitor. Dia masih mengikuti. Seperti ini. Misalnya ini. Ini kita lari. Nah, seperti ini. Nah. Seperti ini. Dia masih mengikuti. Siap. Nah, harus selalu diingat. Karena tadi sekali lagi tidak memiliki sensor 360. Harus dilihat sekeliling nih. Apakah ada kabel seperti di tempat saya sekarang. Apakah ada bangunan yang bisa membuat drone-nya nanti akan crash. Seperti itu. Nah, kita langsung coba di mode sport. Kan biasanya, tadi aku bilang di depan. Kalau mode sport itu di posisi biasa. Itu dia obstacle avoidance-nya tidak berfungsi. Nah, untuk active track di mode sport. Apakah DJI Mini 3 Pro ini akan nyala? Nah, pasti orang berpikiran awalnya. Ah, yang tidak jalan. Tidak, ternyata jalan. Aku sudah coba. Makanya aku ingin bagi tunjukkan ke kalian. Seperti ini. Nah. Kita akan coba active track di mode sport. Aku pindahkan dulu. Iya. Nah, ini di sport mode. Seperti ini. Aku akan lari. Yes. Apakah dia akan mengikuti? Oh, iya guys. Dia mengikuti guys. Kita lari guys. Wow. Wow. Dia mengikuti guys. Ah, mantap. Mantap sekali. Awas. Ya. Tetap diingat. Bahwa dia tidak memiliki sensor samping. Nah, ini aku agak ketir-ketir nih. Dia muter-muter. Ada pohon tau-tau nabrak aja begitu. Dia masih lumayan pinter ya. DJI Mini 3 Pro ini. Oke. Yes. Oke. Sebelum baterai habis. Kita lari cepat. Nah. Aduh. Yes. Dia masih mengikuti guys. Nah. Sebenarnya, apa sih fungsinya? Sport mode digunakan active track. Jadi, ketika kita memanfaatkan apa namanya sarana active track ini di mode sport itu pasti gunanya ketika kita niatnya naik motor atau sepeda atau mobil sekalipun yang kecepatannya kan pasti lumayan di atas 30 atau 40 km per jam. Nah, itu mungkin fungsinya ya. Seperti itu. Baik. Dan sekarang kita akan coba kita stop dulu active track-nya. Iya. Oke. Nah, sekarang di mode spotlight. Posisi masih ter-drug ya. Itunya. Nah, kan lihat. Bisa dilihat ketika tidak jalan. Dia mati itu. Obstacle avoidance-nya. Kita balikin ke posisi normal. Yes. Seperti ini. Spotlight. Nah, kalau spotlight ini. Udah. Dia akan tidak bergerak dronenya. Dia cuma akan mengikuti objek yang bersangkutan selama masih dalam jangkauan daripada apa namanya sensor itu. Nah, seperti ini kan. Nah, yes. Oke. Itu dia spotlight. Sekalian juga POV. Nah, kalau POV ini gimana ya? Oh. Obstacle avoidance. Oke. POV. Go. Yes. Subject to far. Oke. Kita akan mendekati. Yes. Go. Dia berputar guys. Nah, ini bahaya juga ini. Kita harus lihat di sekelilingnya nih. Dia melakukan orbit kita ya. Orbit objek yang bersangkutan ya. Nah, ini kita harus siap-siap di posisi pose nih. Seperti ini. Nah, itu kan ada bangunan atau ada obstacle di sekitar saya. Nah, itu ketika kita berjalan pun dia akan tetap mengikuti guys. Asik ya. Itu POI. Kita stop aja. Nah, siap. Oke. Nah, sekarang langsung kita akan melakukan update home point. Karena tadi masih ingat ya. Tadi kita mulainya di sebelah sana. Untuk DJI Mini 3 Pro kali ini. Yes. Kita update home point. Iya. Di controller. Des. Oke. Ya, home point update-nya sudah ada bunyi dan tulisannya. Langsung kita coba return to home. Yes. Apakah dia akan ke tempat saya berada? Siap. Ternyata benar guys. Tuh. Dia langsung mendarat di home point yang telah di update. Oke, kita cancel aja. Eh, dia mendarat. Ya udah biarin. Sip lah. Kalau kayak begitu. Yes. Yes. Oke. Teman-teman Jolkriwul TV dimanapun berada. Itu tadi. Sekilas video pendek tentang mengaktifkan Active Track di DJI Mini 3 Pro. Dan juga sekaligus point of view. Dan juga apa itu tadi namanya. Satu lagi. Semoga bisa memberikan informasi atau tutorial untuk bagi para pemula. Yang tentang mulai drone. Buat kalian semua ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share semua video yang ada di Jolkriwul TV. Terima kasih. Kita akan kembali di tutorial selanjutnya. Salam. Satu langit. Salam. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.